Kepada seluruh kaum muslimin yang dimiliki Allah SWT, ketika datang sebuah berita kepada kita, berita yang tidak mengenakan, berita yang dapat menjadi suasana hati yang sangat mencekam dan menakutkan, tentu ini merupakan ujian Allah SWT dan ini merupakan sunatullah, bahwa orang yang beriman itu memang diuji. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 155, Allah berfirman, وَلَنَا بْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ مِنْ خَوْفِي وَالْجِوْءِ Bahwa Allah akan menguji hamba-hambanya dengan rasa takut dan juga dengan rasa ketidaknyamanan. Dan inilah sebagai bentuk untuk meningkatkan kualifikasi keimanan seseorang. Bahkan Allah lebih jauh menyampaikan, Apakah kamu mengira, kamu mengatakan saya beriman, sedangkan Allah belum menguji kamu. Jadi ketika ada berita yang mencekam, berita yang sangat menakutkan, seperti tentang virus corona yang sudah mendunia ini, di mana orang ketika mendengar mungkin karena begitu di-block off oleh media yang besar-besaran, ada yang banyak hope-nya dan sebagainya, sehingga menimbulkan rasa takut, tentu ini bagian dari ujian dan kita kembali kepada Allah s.w.t. Mudah-mudahan dengan kita bersikap bahwa ini ujian Allah, maka kita akan kembali kepada Allah, tetap kita berdoa kepada Allah dan ikhtiar, kemudian juga kita melakukan berbagai preventif antisipasi bagaimana agar segala hal bahaya itu tidak sampai kepada kita. Dan insya Allah dengan kita istiqomah, piawe, penuh dengan ketenangan, maka antibody kita akan menjadi semakin kokoh. Tapi just sebaliknya ketika was-was rasa takut itu semakin dalam, maka antibody kita akan semakin menurun. Sekarang bagaimana supaya antibody kita meningkat, lebih kuat, ya tadi tawakal Allah, ikhtiar berdoa, kemudian kita hadapi penuh ketenangan, kemudian kita juga tetap tidak khawatir yang berlebihan, tidak takut yang berlebihan. Semua kita santarkan kepada Allah jalla-jalla lalu.